Al-Fatihah 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 ya kan nonton bola sampai ke ngaji ngaji malam-malam berdua doang yang main bola ada orang yang gondok kita ngapa pada eh apa yang punya kemarin karena ada demen ya kan tapi kalau ngaji begitu enggak udah ini kita ngeliat main bola gitu kan ini ada bahasanya nyesel atau kesel ya tapi kalau ngaji ada nggak begitu nyesel kadang ikut marakib nyesel nggak ngaji nyesel nggak ngaji malam-malam ngomong cinta cinta kan pakai bukti jadi bahas tuh kita baru punya sifat apa namanya punya penyesal penyesalan sesal ada dua sesal nggak bikin ibadah sesal karena berbotong kemudian ada zikir apa tadi darojat yang kedua yaitu zikir yang pakai ilmu dan pakai ada jadi kemarin bermula adab zikir itu dua puluh berkara lima sebelum zikiran terus bagaimana 12 pas lagi jikiran sis tiga setelah jikiran gitu ya jadi ada dua puluh adabnya lima perkara sebelumnya sebelum jikiran sebelum mana kibar nah kemudian berapa dua 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 perkat aja dua belas ya dua belas pas lagi mana kibar gitu ya kemudian tiga pas selesai yang sebelumnya ada lima apa kemarin pertama pun tobat makanya setiap awal mana kibar kan saya suruh apa dengan mengucap astagfirullah kita maka kadang main-main istrikuat kita iya kan main-main habis menajah anda astagfirullah iya istrikuat kita main-main yang istrikuat main-main kita istrikuat ya Allah kemudian apa setelah taubat sebelum zikiran sebelum mana kibar yaitu suki dari dua adas tuh adabnya ya tapi boleh enggak kalau punya hadas zikiran boh boleh ya enggak punya wudhu boleh jikiran solawat semua boleh enggak punya apa punya hadas besar habis empok-pokan sama ini ya atau yaitu bahasa atau keluarnya itu boleh enggak wudhu jikiran boleh asal jangan ada ayat kurannya itu asal enggak boleh ada ayat ku ke gampang sob selawak itu boleh-boleh cuma adatnya bagusnya afdolnya cuci dari dua adas punya air semuanya ketiga mana diam dan tetap supaya tuh menghasilkan yakin apa yang kita baca artinya apa tuh lagi istrikuat tuh lagi istrikuat kita ngertekin dulu tuh di hati gua pengen widi dan gua pengen si zikiran tuh ngertekin jadi mulut amati nyambung ini makan mulut-mulut matanya merung pikiran mau kemana hati ya gimana kalau kita dalam perjalanan hidup ya itu nanti ada begini ya makanya bedanya orang alim sama orang awam begitu ini kenapa bisa jadi orang alim baca lahir Allah sekali kita masih juta kali kalah kalah kita masih banyak doang ada isinya gitu itu sama kayak orang alim sholat dua rokaat itu lebih eh tidurnya orang alim lebih bagus daripada sholat sunnahnya orang awam sampai segitunya kita pita penerangkan artinya apa ya itu tadi bagaimana supaya kita bisa mencapai seperti itu ya itu koma ngajinya aja nya senang kemis gimana mau kita punya ngeretek khotret hati kita kesalahan bohong kayak kayak ada jamaah baru pasang foto ini katanya baru sekali dateng sih perasaan doa tapi 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 ingat-ingat ya itu makanya diimbangi sama ngaji watak orang zikiran kata-kata tinggi panas 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 nah itu panas makanya perang itu kan bener-bener lain doa coba dah teh di kampung kita aja yang udah menwiri dan luar tapi dia nggak bisa ngaji dan nggak mau ngaji sama PIA yang lain bisa ini terkelama-kelama tinggi PIA yang beneran di sana makanya saya emang nggak pernah nih saya nih minta ijazah ini jadi udah itu kalau yang ijazah ini nggak bisa ngaji saya emang nggak ngelak sepatutnya nggak mau nggak ngelak sepatutnya kecuali emang ketahui santri mondok iya punya Widen kita minta itu nggak sepatutnya tapi kalau yang ya duku iya ngaji kata bisa wili dan doa isi emang nggak ngeleset nggak ngeleset hatta kemumpasit cuma sekedar minta doa aja kalau kayaknya nggak ngeleset kemumpasit yang di YouTube kata bu yang tadi dia itu dosen dulunya bukan santri karena digaplok sama Mbah Di karena hatinya datang mau ngetes jadi tapi luar biasa kalau kalau dapet dan dari tupang dikit doa tapi ngajinya nggak bisa hati-hati ini jika tinggi sekalipun cipur waduh cipul nih ya kata sesong sombong kita ngasih susah lagi boyang aja mau pikiran banteng itu manakimah menembus nombos karena nggak ngaji dong ngaji baca tahu hikmah kudroh kiroh dari oh beres ngapa oke di timbang rejakimah kita di dunia udah dijamin sih kita nyakak nyarinya mati-mati mati-mati ya nggak mati-mati ya padahal Allah udah jamin tapi surga dijamin nggak apa Allah dijamin nggak dijamin nggak ayolah yang ada dikurangkan wama min daba diadik iya kan illa allahhi risiko risiko dijamin tapi ada nggak yang dijamin masalah surga siapa yang bisa ngangkat ke surga lewat ngaji awas lewat ngaji kenapa karena ibadah dari ngaji itu makanya jelasin bisa dikatakan pangkat guru amorong itu lebih tinggi dikubu guru kenapa karena yang naikin roh kita ke surga lewat wasilah surga bukan orang tua orang tua hanya mengasih jasman gitu nah jadi kita tuh sebelum ngertek lu ngertek lu ngertekin kalau mau gimana biar semangat jadi ada giroh ada temen dateng aja udah setengah sembilan lewat ada ada ngertekin ngertekin udah yang penting dateng memang istikom aja ntar juga ngerasa dewek ya baru setahun ini belum ada belum ada yang 10 tahun yang berhenti kalau kalau kaki masih kuat jalan jalan kalau gak ada penting-penting banget jangan di tinggal tinggal ada ada orang pake duit kalau kasih minat jangan tinggal enggak enggak duit perak terus apa yang ke tiga ya keempat keempat minta tolong dengan hatinya ketika masuk di dalam jikin hati himah sehnya dan jikalau disuruhnya akan sehnya itu dengan lidahnya pada minta tolong pada hajah itu disaya akan tersambung artinya apa artinya semua ilmu wir ilmu pikir ilmu udah pasti dikasih sama guru ada sanatnya bukan ngambil di usub bukan ngambil di buger nah kalau udah dapet sanat ya tuh tuh itu kita minta tolong apa yang kita baca ini bawa itu makanya kan setiap khusus dikirimkan sama yang ngasih itu namanya yang dikirimkan itu yang dikirimkan itu dikirimkan 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 katanya katanya jambahnya yang tembus hampir 3 miliar sebenarnya saya masih jek banget tebus 3 miliar ceritanya halo 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 iya kan cerita tambahan bener orang yang dikirimkan dong ada mengaji antar hambat ya nah itu yang keempat jadi kita sebut tuh nama yang ngasih ijazah kita kita tolong Tuhan siapa sama jauh jauh hari makanya itu sejarah muda ini doa doa kita rezekinya banyakin bisa dikirimkan oleh oleh bisa bisa sehat iya bisa ngajak anak bini ya badang itu masih tiga bulan tunggu hasil caranya apa namanya nabu silahkan biar tahu di sana seperti apa kita ini buat ini ya belum belajar nah itu yang keempat ya kelima mengintipotkan bahwa ia minta tolong daripada baginda Nabi Muhammad tuh yang sama empat yang kelima menghadirkan yang tadi ngasih ijazah dulu kita hadir itu di hati kemudian minta tolong sampaikan tuh baginda karena itu sol laulal wasil laulal wasil totu ya labah tolat wasilah gitu jadi semua semua apa yang kita cita-citakan pasti ada wasilah gak mungkin gak ada wasilah pengen kerja ada wasilahnya apa itu interview kita kita kagak daftar di sekolah enggak emidah siapa ini ya gitu sama diri dan juga ketikiran aku punya awal babat orang dikira ngapleng banyak kita tahu dah awas ada pun segala adab yang ketika dikira sekarang yang ketika dikira ada dua belas pertama duduk ya atas tempat yang suci dari tempatnya kudusu suci daripada najis tuh halal dan dahal duduk seperti di dalam sembahyang jadi tempatnya suci dan juga halal ada tempat halal ada itu ya kayak kita sholat nah itu bagus ada begitu jika iamu tadi karena maksudnya muktadi dihitung orang yang baru mulai dikira orang awam lah karena yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas di dalam hati atau duduk bersilah jadi kalau buat orang awam bebas yang penting tepat suci tapi disini ada ditentukan kalau duduk bersilah jika ia muntahi artinya orang yang udah lanjut jadi jadi bagus ya kedua mengantarkan kedua tangannya atas kadar pahanya jadi begitu ya maksudnya tidak sekedar kadar paha tidak begitu ini kan yang apa ngambil dari kitabnya imam imam gozali diterjemahin oleh abdul somad paling banyak orang paling banyak ketiga memubuhi bau-bauan pada tempat zikir itu makanya jangan heran orang dulu kan pakai apa setangih setangih ini sungai maulit kalau bisa pakai gitu wah yang pakai begitu biarin enggak apa unyang yang penting wangi ini mah bisa entah apa si sirik itu orang yang tidak tahu ilmunya apa itu sirik makanya kalau jikiran punya ilmu tidak tahu mana yang dikata sirik atau bukan kata manakib sirik sirik mau jadi wapak enggak boleh wapak yang bikin imam gozali bukan masalah wapaknya hati kita kalau meyakini manakib nih gara-gara manakib tembus nih ya sekedar hanya gara-gara manakib itu baru bisa sirik tapi kalau dikata kita wasilah manakib wasilahnya kan perantara berarti kan ada sambungannya nah itu seperti itu ya makanya semua juga pakai ilmu mudah-mudahan habis ini kita sedikit bahas masalah tawit ya kalau udah tapi ini masalah ada itu yang keberadaan tanya-nya bingung tawit 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 baru dua ya sampai tangannya di pak paha kedal paha itu ada pas lagi pikirannya ya tadi pertama apa jadi tempatnya berusuk suci bersilah di atas paha wallahualam nanti yang ketiga lanjut eh ketiga membubuhi membubuhi bawah bawang bubur dan sebagainya wallahualam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam